Pedang Medali Naga Jilid 14. Dan Beilan Gadis Cantik Veng ternyata sudah dewasa dan tersenyum mengejek itu tiba-tiba berseru, kalau begitu kau harus diarak, orang si Lau. Kau harus mengakui dan berjanji pada penduduk kota Yeki yang untuk tidak menjadi bandut lagi dan tak boleh sewenang-wenang pada rakyat kecil. Kau menerima hukuman ini? Lau Chiang Kun pucat. Dia terang tak berkutik lagi, menerima hukuman itu dengan hati berat dan kecut bukan main. Maka ketika sebuah kereta disediakan untuknya dan Beilan meloncat di atas menyuruh komandan itu naik menjalankan hukumannya maka kota Yeki yang menjadi gempar. Mereka mendengar komandan itu berseru sepinjang jalan, berjanji tak akan menjadi bandut lagi dan bersikap baik, baik pada rakyat kecil, diarak mengelilingi kota. Dan begitu mereka melihat kejadian yang menggegerkan ini dengan muka terheran-heran maka seluruh penduduk menjadi ribut. Sebagian besar dari mereka merasa girang. Tapi melihat gadis di belakang lat, Chiang Kuo yang cantik dan memandang mereka dengan mulut tersenyum-senyum itu tiba-tiba banyak pemuda menjadi kagum dan jatuh cinta pada gadis ini. Mereka tak tahu siapa gadis itu. Tapi ketika berita dari mulut ke mulut memberitahukan bahwa gadis yang gagah dan cantik itu bukan lain adalah putri pendekar gurun neraka teiba-tiba saja mereka menjadi gempar dan ramai. Kaget tapi juga senang bahwa ternyata seorang keluarga dari pendekar yang amat terkenal itu datang membantu mereka. Maka begitu semua orang ribut dan kasak kusuk sendiri nama Beilan pun menjadi terkenal di kota ini. Tapi Beilan tak bermaksud memamerkan diri. Dia mengawal terus komandan si Lao itu mengucapkan janjinya. Dan ketika mereka tiba di pintu gerbang timur sebagai tempat terakhir komandan ini menjalankan hukumannya maka Beilan pun tiba-tiba melompat keluar dari dalam kereta. Dia cukup puas. Dan begitu melompat turun dari atas kereta Beilan sudah melayang naik ke tembok kota yang tinggi. Lao Chiang Kun, harap ini menjadi pelajaran bagimu. Kalau kau tak menepati kata-katamu sendiri maka aku akan datang untuk membunuhmu. Lao Chiang Kun mengangguk. Dia kecewa dan malu bukan main oleh hukuman yang diterimanya itu. Maka ketika Beilan lenyap di luar tembok kota dia pun membedal keretanya kembali ke rumah. Tapi laki-laki ini rupanya terkena shock. Dia sudah kehilangan muka pada seluruh penduduk Yee Kiang. Maka begitu sampai di rumah dan memasuki kamarnya tiba-tiba komandan ini mencabut gelok dan menusuk dadanya sendiri. Lao Chiang Kun bunuh diri. Dan ketika keesokan harinya para pengawal menemukan komandan ini terkapar dengan tubuh mandi darah tentu saja keadaan kembali ribut dan gempar. Kota Yee Kiang dihebohkan oleh kematian komandan itu. Tapi karena sebagian besar memang tak suka pada komandan silau itu maka kematiannya justru disambut gelembira oleh orang banyak, terutama rakyat kecil yang sering ditindas oleh komandan ini. Dan karena kematian komandan itu adalah gara-gara Beilan maka nama Gais ini melejit di seluruh kota hingga menjalar pula di kota raja. Apalagi ketika diketahui bahwa gadis itu juga adalah anggauta perkumpulan hohon HWE. Perkumpulan yang tiba-tiba saja menarik simpati rakyat banyak dengan sepak terjang anggautanya yang menolong si lemah. Begitulah apa yang terjadi di Yee Kiang ini diceritakan Tok Sim Sian Li kepada puteran Fa. Dan Cheng Leong yang sejak tadi dia mendengarkan cerita ibunya tiba-tiba bersinar matanya begitu mendengar nama Bilan. Jadi dia sudah dewasa, ibu? Dia memiliki kepandaian tinggi? Ya sekarang umurnya sekitar sembilan belos tahun, Leong Ji. Dan karena indi gembleng ayah ibunya sendiri tentu saja ia lihai dan memiliki kepandaian tinggi. Hektometer, kalau begitu ingin ku cari dia, ibu. Aku ingin menjajal dan melihat kepandaiannya itu. Tok Sim Sian Li mengangguk. Ya, dan gadis itu harus kita bunuh. Leong Ji. Karena betapapun juga dia adalah musuh. Tapi jelek-jelek bukankah dia adik tiriku, ibu? Hektometer, adik tiri apa? Dia putri So Cheng Bi itu, Leong Ji cucu pendekor kepala batu yang membunuh kakek gurumu itu. Cheng Leong manggut-manggut. De, atak bicara lagi, dan ketika mereka telah tiba di kota raja maka Cheng Li NG serta ibu dan dua orang gurunya itu langsung menuju istana. Mereka berempat disambut seorang panglima muda, perwira tinggi bernama Kek Wan, orang yang menjadi pembantu atau orang kepercayaan istana untuk urusan menyambut orang-orang Cheng O. Dan ketika mereka berempat dipersilahkan masuk ke dalam dan duduk di sebuah meja besar dengan kursi-kursi yang berukir indah maka tiba-tiba muncullah sobeng yang berpakaian serba merah itul. Aha, kalian sudah datang, Mubah. Raksasa ini tertawa bergelak. Ya, memenuhi undanganmu, penagih jiwa. Bukankah Sri Baginda minta kamu datang melalui dirimu? Benar, tapi siapa anak muda ini? Haha, dia muridku, sobeng. Yap Cheng Leong yang dulu ku ceritakan padamu itu. Ah, Putra Li Hu Jin? Benar, Tok Sim Sian Li menyela. Dia ku bawa atas permintaan gurunya, sobeng. Dan maaf kalau dia tidak bersikap hormat padamu, elu, menegur puteranya wanita ini berseru agar Cheng Leong bangkit berdiri, Leong Ji, beri hormih pada pamanmu itu. Dialah sobeng yang sering ku ceritakan itu. Cheng Leong bangkit berdiri. Dia memberi hormat pada laki-laki ini, yang didengarnya memiliki kepandayan tinggi dan merupakan orang kedua setelah Sri Baginda. Tapi Cheng Leong yang tiba, tiba bersinar matanya dan tampak tertarik melihat. Iblis penagih jiwa itu tiba-tiba menjura sambil mengerahkan sinkangnya, mendorong tangan ke depan sambil memukul. Paman, aku Cheng Leong mengaturkan hormat padamu. Tanda petik. Sobeng tersenyum lebar. Dia menganggukkan kepalanya membalas hormat. Tapi ketika melihat angin berkesyur menyambar tubuhnya mendadak laki-laki ini tertawa aneh dan mengibaskan sebelah lengannya. Cheng Leong, tak perlu kasungkan-sungkan pada pamanmu. Duduklah yang baik. Bres. Cheng Leong terkejut. Dia merasa hawa pukulannya membalik. Dan sementara dia berseru kaget tahu-tahu tubuhnya terangkat naik dan terjerembap di atas kursi, duduk setengah terbanting. Ah apa yang kau lakukan? Leong ji ibunya terkejut, mencelat dari kursinya menghampiri puteranya ini. Tapi Cheng Leong yang terbelalak memandang Sobeng tiba-tiba menyeringai dan bangkit berdiri, menepuk-nepuk pantatnya yang sakit. Paman, kau hebat sekali. Maaf atas kekurang ajaranku Cheng Leong membungkuk, kali ini menjura dengan kagum dan tidak main-main lagi. Dan tiga orang tuanya yang segera tahu apa yang telah dia lakukan pemuda ini tiba-tiba saja menjadi marah dan bangkit berdiri. Leong ji, kurang ajar kau le kau coba-coba menguji kepandayan pamanmu. Tok Sim Sian Li juga membentak, dan kau bersikap lancang, Leong ji. Kau membuat malu ibu dan suhumu di es ini dengan perbuatanmu itu. Hayo berlutut. Mohon ampun. Tapi Sobeng tertawa nyaring. Mayat hidup, dan kau li hujin, tak perlu memarahi putramu ini. Dia tak menyerangku sungguh-sungguh. Hanya mencoba dan menguji saja. Bukankah begitu? Cheng Leong. Cheng Leong menyeringai. Benar, paman. Tapi kalau ibu menyuruhku berlutut dan em minta ampun biarlah itu ku kerjakan sekarang, dan Cheng Leong yang benar-benar menjatuhkan dirinya berlutut di depan laki-laki berpakaian merahku sudah membenturkan dahinya tiga kali. Paman, ampunkan kekurang ajaranku. Aku hanya ingin membuktikan benarkah cerita suhu bahwa kau orang yang betul-betul hebat. Dan ternyata benar, kau betul-betul hebat dan tidak kalah oleh kepandayan dua orang suhuku sendiri. Laki-laki ini tersenyum. Nah, apakah taku, hujin? Bukankah perbuatan anakmu itu hanya didorong oleh rasa ingin tahu berlaka? Sudahlah, tak perlu kalian menegur anak-anak ini karena betapapun juga Cheng Leong tidak bersungguh-sungguh dalam serangannya tadi. Tapi Tok Sim Sian Li terlanjur khawatir. Dia takut Cheng Leong ugal-ugalan lagi, maka memandang Muba dia bertanya, Mubi, bagaimana jika anak itu kita suruh jalan-jalan di luar saja? Bukankah kita hendak menghadap Sri Baginda? Muba terbahak. Boleh. Aku juga khawatir muridku itu tak bersikap hormat pada Sri Baginda, hujin. Tapi jangan anggap ini sebagai hukuman anakmu. Tok Sim Sian Li sudah menghadapi penteranya. Nah, kau dengar persetujuan suhumu. Leong Ji. Kau keluarlah jalan-jalan di luar sementara kami orang-orang tua akan menghadap Sri Baginda. Cheng Leong Nfengir. Aku tak boleh ikut kalian ibu. Demi kebaikanmu sendiri. Kami khawatir kau ugal-ugalan di dalam. Dan Cheng Leong yang mengangguk serta tidak tampak sakit hari itu sudah tersenyum lebar dan berkelebat keluar. Tentu saja setelah memberi hormat pada iblis penagih JWA itu yark, berkedudukan sebagai tuan rumah. Dan Cheng Leong jiang. Lenyap di luar ruangan itu sama sekali tak dibayangkan oleh ibunya bahwa akan menimbulkan kegegeran di lain tempat. Kita ikuti pemudi ini. Seperti dituturkan di atas, Cheng Leong diusir ibunya untuk tidak bersama-sama menghadap Sri Baginda. Dan Cheng Leong yang tidak kecewa oleh keputusan ibunya itu sudah tiba di luar ketika matanya menumbuk seorang dayang. Dia terbelalak, bersinar matanya. Tapi melompat dengan ringan bagai seekor kucing tahu-tahu Cheng Leong telah menolpun da dayang muda ini. Adik manis, kau mau kemana? Dayang itu terkejut. Dia tentu saja menjerit lirih, tapi melihat Cheng Leong adalah seorang pemuda tampan yang gagah dan tampaknya jenaka tiba-tiba dia tersenyum lebar dan memutar tubuhnya. Korgicu, cuan muda, kau siapa dan mengapa ada di sini? Tidak tahukah kau bahwa ruang ini tak boleh diinjak orang luar? Hektometer, apa ruang ini, dayang? Dan kemana kau pergi? Ini ruang jiyok bihoa, Korgicu. Khusus untuk tamu, tamu istimewa yang diundang Okeciangkun untuk urusan pribadi aku mau ke Kaputren, tempat putri-putri istana. Kau siapa? Cheng Leong tersenyum. Aku Cheng Leong, dayang. Kau mau ke Kaputren? Hektometer, minuman siapa yang hendak kau wantar itu? Dayang itu terkejut. Oh, kau Cheng Kongcu itu, Kongcu? Kau yang datang bersama tiga orang tamu yang diundang Seri Baginda itu? Ya, dari mana kau tahu? Ayah dayang ini tiba-tiba tertawa. Kalau begitu kau yang dilihat majikanku, Kongcu. Cuanku putri bicara tentang kedatanganmu ini yang disambut Panglima Kewan. Hektometer, siapa tuanmu putri itu Cheng Leong terbelalak? Hang Kiok Bi Kongcu. Kami memanggilnya putri Kiok dan cantik dia? Dayang ini ganti terbelalak. Tentu saja, Kongcu. Mana ada putri istana tidak cantik? Dan dia pandai silat, sukabun, sastra, dan bu, silat. Cheng Leong tertarik. Kalau begitu boleh aku berkenalan dengannya? Dayang ini terkejut. Ih, itu dilarang, Kongcu. Laki-laki tak boleh memasuki ruang kaputren tanpa seizin Seri Baginda. Tapi guru kutamu istimewa di sini, Dayang. Tentu Seri Baginda tak marah kalau aku jalan-jalan di kaputren. Ah, jangan, Kongcu. Sebaiknya maksud hatimu itu dibuang saja jauh-jauh. Kaputren bukan tempat sembarangan. Lelaki yang masuk bakal dibunuh. Cheng Leong tertawa. Tapi aku tidak mengganggu tempat itu, Dayang. Dan aku bisa menghilang kalau ituku kehendaki. Davang ini terbelalak. Masa, Kongcu? Kau punya ilmu siluman? Cheng Leong kembali tertawa. Dayang, kau bisa menolongku, bukan? Asal kau tidak bicara pada orang lain maka kedatanganku di kaputren tentu juga tak berakal diketahui orang. Aku ingin berkenalan dengan tuanmu putri itu. Kalau diterima tentu kau akan ku beri hadiah sendiri sebagai imbalannya. Dayang ini tertarik. Apa yang hendak kau berikan, Kongcu? Ini Cheng Leong tiba-tiba membungkukan tubuhnya, menjulurkan leher dan mencium pipi Dayang itu hingga terdengar suara ngok yang keras. Dan sementara Dayang ini terkejut dan mengeluarkan jerit lirih tiba-tiba Cheng Leong sudah menyusupkan cincin di jari manisnya ke buah dada Dayang ini. Ah Dayang itu kaget sekali, mundur dan pucat serta merah mukanya berganti-ganti, terbelalak memandang Cheng Leong. Tapi Cheng Leong yang tertawa. Kepadanya sudah bertanya dengan mulut tersenyum. Bagaimana, Dayang? Kau masih kurang? Kalau begitu, nanti kita sambung berdua. Kau cukup cantik dan manis bagiku. Dayang itu tiba-tiba mengeluh. Dia gemetar memanding Cheng Leong, tapi tak tahan oleh metu Cheng Leong. Yang menakal kepadanya mendadak Dayang ini tersipu-sipu memutar tubuh dan melarikan diri. Kongcu, kau nakal. Cheng Leong tertawa. Dia melihat Dayang itu tidak marah. Bahkan dari suaranya dapat ditangkap kalau Dayang itu berdebar girang menerima perlakuannya, mungkin emintah tambah. Dan Cheng Leong yang sudah berkelebat mengejar Dayang ini tiba-tiba turun di depannya dan berdiri menghadang. Dayang manis, kau belum memberikan jawabanmu. Dayang itu tersentak. Dia melihat Cheng Leong tiba-tiba sudah berdiri di depannya, tertawa dan tersenyum kepadanya. Dan Dayang yang berseru tertahan dengan jeritan lirik itu kontan berhenti dan terbelalak ke depan. Kongcu, apa yang kau minta suaranya menggigil? Cheng Leong tertawa. Tidak banyak, Dayang. Hanya minta tolong padamu agar memperkenalkan aku dengan cuan puterimu itu. Ah, tapi itu berbahaya, Kongcu ruang kaputernak boleh dimasuki laki-laki. Kalau begitu aku bisa jadi perempuan. Aku dapat pian hoa, beralih rupa, kalau dikehendaki. Dayang ini terkejut. Kau tidak main-main, Kongcu? Siapa main main Cheng Leong tertawa. Aku bersungguh-sungguh, Dayang. Dan hadiah untukmu akan kutambah kalau kau mau membantuku. Dayang ini merah mukanya. Ia jengah, tersipu memandang Cheng Leong. Tapi ingin membuktikan dulu omongan Cheng Leong benar ataukah tidak. Ia lalu menghilangkan rasa likatnya dan bertanya, bagaimana caranya kau beralih rupa, Kongcu? Bisakah kau buktikan di es ini? Hektometer, kau tidak percaya? Tidak, bukan begitu, Kongcu. Tapi aku ingin memastikan diri agar kita berdua sama-sama tak menghadapi bahaya. Baiklah, dan Cheng Leong yang tertawa mi mandang Dayang ini tiba-tiba mengerahkan Sin Gan Ihun Sonia, ilmu sihir yang didapatnya dari Seng itu-itu. Lalu menggedruk kaki dan terkekeh bagai wanita tiba-tiba Cheng Leong menggoyang tubuh dan menggeliatkan pinggang dua kali dengan bentakan parlahanah. Bagaimana sekarang, Dayang? Tidakkah aku seorang wanita cantik yang tidak kalah dengan tuan putrimu itu? Dayang itu terkejut. Dia melihat Cheng Leong lenyap, berganti seorang wanita cantik yang tiba-tiba berdiri di depannya. Begitu es, jah dalam waktu sekejap. D.U.U. Dayang yang tentu saja kaget dan berseru tertahan ia tiba-tiba bengong dan terbuka mulutnya. Air, siapa ini tuju? Hai hik, aku Cheng Leo Dayang. Orang yang kau lihat sebagai pemudi tadi dan Cheng Leong yang mengembalikan dirinfa sebagai laki-laki seperti semula dengan menarik ilmu sihirnya itu sudah membuat Dayang itu terbelalak dan berubah mukanya. Kongcu. Ya, sekarang aku kembali pada wujudku semula, Dayang. Kini kau percaya pada kemampuanku, bukan? Dan Dayang yang tiba-tiba tertegung dengan metu berseri itu mendadak tertawa. Dia sekarang yakin akan kepandayan pemudi ini. Dan terkekeh dengan sikap genit mendadak dia memutar tubuh dan berlari-lari kecil. Kongcu, ikuti aku kalau begitu. Junjunganku tentu gembira bertemu denganmu. Cheng Leong mengangguk. Dia tersenyum dan mengikuti Dayang itu, masuk keluar dalam lorong-lorong panjang untuk akhirnya tiba di sebuah tempat yang dikelilingi tembok tinggi, di depan sebuah pintu gerbang yang dijaga empat orang pengawal. Tempat di mana putri, putri cantik berkumpul. Wilayah Kaputren. Dan Cheng Leong yang cepat mengerahkan Sin Gan Ihun Sonia untuk mempengaruhi empat orang penjaga itu segera mengubah wujudnya menjadi wanita. Hi, siapa orang di belakangmu itu, Dayang? Dayang ini bergebar. Dia terkesiap oleh bentakan itu. Tapi ketika menoleh dan melihat Cheng Leong sudah merubah dirinya menjadi wanita cantik maka dia pun tenang kembali. Dia tertawa pendek. Iya temanku, pengawal. Kuajak kemari atas permintaan putri Ka Iok. Hektometer, kenapa kami sebagai penjaga pintu gerbang tak diberitahu dan dalam? Sudahkah mendapat izin dari Oke Si Uci ya? Dayang ini terkejut. Putri Ka Iok tak sempat memberitahu, pengawal. Tapi kami tak akan lama di sana setelah keperluan majikanku selesai. Hektometer, dan siapa nama temanmu ini? Kenapa selama ini belum pernah kami kenal? Seng Dayang kebat, kebit. Dia tak dapat menjawab, pucat mukanya. Tapi Cheng Leong yang melenggak-lengguk menggoyang pinggul sudah menghampiri pengawal yang bertanya ini dengan tawanya yang genit. Penjaga, aku adalah Cheng Hwa. Kalau ingin tahu segalanya tentang diriku maka tanya saja di ruang Giyok Bi Hoa. Aku pengiring tamu Agung Oke Chiang Kun. Oha penjaga ini terkejut. Kiu pembantu tiga orang sakti yang datang di depan itu, nona? Kau teman? Ya, betul. Aku teman putri Ka Iok Cheng Leong memotong, tertawa geli. Sekarang masih juga kau hendak menanyai kami, penjaga? Ah, maaf, Seng penjaga mengkret nyalinya. Kalau begitu silahkan masuk, nona. Kami tak berani mengganggumu. Silahkan masuk. Cheng Leong berlenggang kangkung. Dia sudah mendorong dayang yang ada di depannya itu, yang tentu saja girang bahwa Cheng Leong berhasil mengelabungi Seng penjaga. Tapi Cheng Leong yang mendengar empat penjaga itu kasak kusuk membicarakan dirinya tiba-tiba berhenti dan membalikan tubuh. A.O.A. yang kalian bicarakan tentang diriku, pengawal. Kalian ngerasa nih, ya? Empat penjaga itu terkejut. Ah, tidak. Kami hanya, hanya membicarakan tentang kecantikanmu, nona. Kami tidak bicara apa, apa selain itu. Cheng Leong tertawa. Dia memang mendengar empat pengawal itu bicara tentang kecantikannya, hal yang membuat dia geli dan hampir terpingkal. Tapi maklum bahwa dia harus menjaga deh, N. Maka Cheng Leong pura, pura cemberut dan, kembali masuk dengan lenggang yang semakin dibuat-buat. Hai hik, empat tikus itu bicara tentang kecantikanku, Dayang. Kalau mereka bicara yang lain tentu sudah kugampar mulutnya itu. Seng Dayang mengangguk-angguk. Dia sendiri kalau tidak menyadari betul bahwa wanita yang ada di belakangnya itu adalah Cheng Leong tentu juga terkoceh seperti empat pengawal di pintu gerbang. Karena Cheng Leong yang merubah dirinya jadi wanita cantik itu memang menarik perhatian sekali. Tapi karena mereka memasuki wilayah kaputern yang khusus dihuni wanita-wanita pula dan cantik-cantik maka empat penjaga di depan tak mencurigai mereka selain heran bahwa putri Kiok tiba-tiba mendapat tamu. Kini Cheng Leong sudah masuk semakin dalam. Dia melihat tempat yang indah luar biasa di dalam kaputern ini taman-taman bunga yang indah di sana-sini dengan selingan kolam atau empang yang terisi ikan warna-warni. Bahkan di sudut-sudut jalan terdapat pondok mungil untuk tempat peristirahatan. Atau mungkin tempat bercanda putri-putri cantik. Dan Cheng Leong yang mulai melongo melihat keindahan di wilayah kaputern ini tiba-tiba berdebar ketika melihat dua orang putri sedang terkekeh dan bermain di sebuah kolam ikan mds. Ah, siapa mereka itu, Dayang. Seng Dayang menoleh. Putri Ching dan adiknya, Kongcu. Mereka biasa bermain, main di es itu setiap hari, dan putri Kiok juga mengenal baik mereka itu. Tentu saja. Mereka berkawan karib, Kongcu. Tapi putri Mei yang menjadi adik putri Ong itu galak dan tidak ramah terhadap para Dayang. Hektometer, Cheng Leong tersenyum. Kalau begitu nanti mereka berdua akan kuajak berkenalan pula, Dayang. Tapi sebelumnya biarku kenal dulu tuanmu putri itu. Dayang itu terkekeh. Kongcu, kau rupanya penggemar wanita-wanita cantik. Bagaimana caramu berkenalan dengan mereka? Dua orang putri itu terkenal galak pada laki-laki. Jangan-jangan kau malah diusirnya keluar. Hektometer, aku punya kera, Dayang. Dan aku dapat menundukkan mereka seperti juga akan menundukkan tuanmu putri. Dayang ini berhenti. Sekarang mereka tiba di sebuah tempat rimbun, di luar kamar berjendela mungil. Dan Dayang yang rupanya ragu-ragu ini tiba-tiba berbisik pada Cheng Leong, Kongcu, apa alasanmu menemui majikanku? Cheng Leong tak kurang akal. Bilang saja aku pandai sulap, Dayang. Ingin mendemonstrasikan kepandaianku di depan putrimu. Kalau menolak? Ah, siapa menolak sulap? Pertunjukan ini selalu menarik. Tua muda pun suka dan tak mungkin menolak. Seng Dayang kalah berdebat. Ia mengangguk, menenangkan guncangan hatinya. Dan Cheng Leong yang disuruh menunggu di situ lalu ditinggalkannya sejenak dengan pesan lirih, Baiklah, dan tunggu sebemar kedatanganku. Kongcu, aku kembali tak lama kemudian setelah menemui tuanku puteri. Boleh, Cheng Leong tertawa. Tapi jangan panggil aku Kongcu Dayang. Karena mulai sekarang kau harus menyebutku Syo Chia, Nona. Cheng Hwa Syo Chial. Dayang itu tersenyum. Dia melihat pemuda ini jenaka, maka mengangguk dan tertawa kecil ia pun melompat masuk membawa penampannya. Ditunggu Cheng Leong dengan jantung berdebar, bersembunyi di tempat itu sambil mengelilingkan matanya memandang sekitar untuk melihat keadaan. Tapi melihat tempat itu aman dan amat indah Cheng Leong menjadi tidak sabar menunggu kembalinya Seng Dayang. Sebenarnya, setelah dia tiba di tempat ini maka sesungguhnya Dayang itu tak diperlukannya lagi. Karena dengan kepandainya yang tinggi dia tentu dapat masuk dengan mudah. Tapi mengingat Dayang itu adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia dirinya dan juga merupakan perantara agar mudah berkenalan dengan putri-putri cantik Maka Cheng Leong bersikap sabar dan menunggu. Dan akhirnya apa yang ditunggu itu pun datang. Dayang ini keluar, tidak seorang dirimi lainkan bersama seorang gadis cantik berpakaian kembang. Seorang darah muda yang berkulit putih dan bermata indah. Gadis yang dapat diduga tentu putri kiok adanya. Dan Cheng Leong yang terngangam melihat kecantikan gadis ini tiba-tiba mendecah dan bengong di tempat. Tapi Dayang muda itu telah menghampirinya. Hwa Asocia, tuanku putri telah datang. Hayo beri hormat. Cheng Leong sadar. Dia tetap mempertahankan sihirnya itu, merubah wujud sebagai wanita. Maka ketika si Dayang menyadarkan bengongnya dengan seruan itu cepat, cepat dia membungkukan tubuhnya dan tertawa serak. Putri, hamba Cheng Hwa A ingin berkenalan dengan paduka mafkan sikap hamba yang lancang masuk tanpa memberitahu dulu. Putri ini tersenyum. Aku mendengar keinginanmu yang aneh, Cheng Hwa A. Tapi kenapa suaramu bagai laki-laki? Cheng Leong terkejut. Eh, hei hei, hamba tersedak harumnya bunga, putri. Dan maafkan hamba kalau mengganggu paduka. Putri itu tertawa merdu. Cheng Hwa A, kau katanya pandai silat, juga sulap. Bisakah kau tunjukkan padaku dua kepandainmu itu? Cheng Leong jungkir balik. Dia tergetar mendengar suara merdu seng putri ini, yang demikian lembut dan amat renyah tawa yang membuat giginya berderat rapi bagai biji mentimun. Tawa yang mengeluarkan bau harum seribu bunga. Dan Cheng Leong yang serasa mabok mendengar ini tiba, tiba batuk, batuk dan tersedak tanpa sengaja. Eh, kenapa kau, Cheng Hwa A? Cheng Leong pura-pura terhuyung. Hamba tak tahan mendengar tawa paduka, cuan putri. Hamba mabok mendengar tawa paduka itu. Eh, kenapa putri ini mengerutkan alis? Suaraku jelek bukan, bukan begitu, tuanku putri. Tapi justru tawa. Paduka yang merdu itu membuat jantung hamba berdebaran. Dan paru-paru hamba menguncup naik turun. Ah putri ini tertawa geli. Kau seperti lelaki saja, Cheng Hwa A. Kata-katamu seperti omongan lelaki yang sedang merayu wanita. Cheng Leong tersenyum. Putri, hamba kagum mendengar berita tentang paduka bagaimana kalau kita saling memberi dan menerima? Hektometer, memberi dan menerima apa maksudmu, Cheng Hwa A? Bukankah kau ingin menunjukkan ilmu sulapmu kepadaku? Benar. Tapi hamba juga mendengar paduka pandai silat, cuan putri. Dan terus terang hamba ingin tahu kepandayan paduka juga. Ih siapa yang memberi tahu? Aliok, ya putri itu menuding dayangnya. Benar tapi bukankah itu tidak salah, tuanku putri? Maka hamba ingin tukar-menukar kepandayan dengan paduka. Putri itu tertawa. Cheng Hwa A, kau bilang maksudmu kesini adalah untuk menunjukkan kepandayan sulapmu itu. Kenapa sekarang ingin tawar-menawar? Aku memang suka silat. Tapi kepandayan yang kumiliki tidak seberapa. Tapi hamba ingin menambih pengetahuan, cuan putri. Dan hamba akan bertermakasih sekali bila paduka tak menolak keinginan rumba. Hektometer, seng putri tersenyum. Kalau kau ingin menambah pengetahuan sebaiknya kau temui saja Enci Kui Ho A, Cheng Hwa A. Atau Enci Kui Lin yang lihai-lihai itu. Mereka adalah guruku yang mengajari aku ilmu silat. Cheng Leong mengerutkan alis. Siapa itu Kui Ho A dan Kui Lin, cuan putri? Apakah juga penghuni kaputren ini? Tidak, mereka putri oke, C.I. Angkun. Dua gadis cantik yang benar-benar lihai. Cheng Lian tertarik, dan di mana mereka sekarang, cuan putri? Baru saja pulang. Mereka baru kembali setelah ayahnya memanggil. Cheng Leong kecewa. Dia tiba-tiba saja tertarik mendengar berita baru ini berita tentang dua orang gadis yang lihai. Putri oke C.I. Angkun, Panglima oke, nama yang samar, samar. Lupa melekat diingatannya. Tapi karena putri Kyok sudah di situ dan dia telah berkenalan dengan putri ini maka Cheng Leong pun menghapus kekecewaannya dan tertawa dibuat-buat. Cuan putri, hamba ingin menunjukkan kepandayan hamba kepada paduka. Tapi boleh hamba usul sedikit? H.T.N. Usul apa Cheng H.W.A.? Mohon permainan sulap hamba ditonton teman-teman, paduka yang lain, cuan putri. Terutama teman paduka terdekat putri Ching dan putri Mei. Eh, kau sudah mengenal mereka seng putri terkejut. Tidak, hamba melihat nefah di tengah jalan, cuan putri. Sepintas saja ketika mereka bermain-main di kolam ikan emas. Hek to meter, kalau begitu atan daseru iok pula yang memberi tahu namanya kepadamu. Cheng Leong tersenyum. Benar, cuan putri. Dan hamba iokin permainan sulap ini ditonton lebih banyak orang agar lebih meriah dan gembira. Baiklah, seng putri tertawa. Kalau begitu kita ke tempat mereka, Cheng H.W.A. Sekalian perkenalkan dirimu pada dua adikku itu. Cheng Leong Girang sekarang diadapat menggai tiga putri cantik sekeligus hal yang membuat dia hampir terbahak. Dan Seng putri yang sudah berkelebat menuju ke kolam ikan di mana putri Ching dan putri Mai sedang bermain tiba-tiba mendemonstrasikan kelincahan kakinya dalam pengerahan ginkang tingkat menengah. Cheng Leong terbelalak melihat putri ini lumayan kepandainya. Tapi tersenyum dan tertawa gembira dia sudah mengikuti putri itu ke kolam ikan. Begitulah. Cheng Leong tiba di tempat ini ketika Seng putri berseru pada adiknya, memberhentikan permainan dua kakak beradik itu untuk menunjuk pada Cheng Leong. Dan begitu Cheng Leong tiba di tempat ini maka putri Kiyok tertawa dan menuding gembira, Ching Moe, Mei Moe ada tukang sulap datang ke tempat kita. Inilah Cheng Hwa yang ingin menunjukkan kepandainya kepada kita. Putri Ching dan adiknya terkejut. Siapa dia, Cici? Bagaimana bisa datang? Cheng Leong buru, buru memberi hormat. Hamba datang atas undangan putri Kiyok, Chuan putri berdua. Maaf kalau hamba datang mengganggu. Hektometer putri Ching mengerutkan alis. Benarkah, Enci? Dan siapa yang membawanya masuk? Putri Kiyok tertegun. Ia terkejut mendengar Cheng Leong bilang bahwa dialah yang mengundang tukang sulap ini. Padahal Cheng Leong datang atas kehendaknya sendiri. Tapi melihat tak ada bahaya untuk sedikit berbohong. Ia pun mengangguki dan berkata, Benar, aku yang membawanya kemari, adik Ching. Dan ah, Leong inilah yang mengantarnya masuk sampai ke sini. Dan Enci Kui Hoa atau Kui Lin sudah tahu belum? Ah, itu melanggar tata tertib, Enci Kiyok. Jangan-jangan kau mendapat teguran keras bila mereka berdua tahu. Tapi mereka sedang dipanggil ayahnya ketika dia datang, adik Ching. Aku tidak sempat memberitahu pada Hoa Cici ketika Cheng Hwa masuk. Cheng Leong tergetar. Untuk kedua kalinya pula dia mendengar nama dua orang gadis yang menjadi putri Pang Amaoke itu disebut, Sebut, nama yang agaknya memiliki pengaruh besar di wilayah Kaputren ini. Nama yang agaknya, memiliki kekuasaan. Dan Cheng Leong yang berdebar hatinya tiba-tiba menjadi tidak enak dan agak gelisah. Tapi Cheng Leong tertawa, menyela keributan kecil itu. Chuan Putri bertiga, maaf kalau hamba dianggap lancang. Hamba tidak bermaksud membuat nbut ribut. Tapi kalau Semwi bertiga tak suka kedatangan hamba biarlah sekarang juga hamba angkat kaki. Tak jadi bermain sulap. Putri Kiyok terkejut. Tak perlu kau terburu-buru, Cheng Hwa. Kukira adik Ching dan adik Mei tak menolak kedatanganmu bila kau menunjukkan ilmu sulapmu yang hebat. Bukankah begitu, Cheng Moi? Hektometer, aku tak menolak kedatangannya, Enci. Tapi aku khawatir bila Enci Hoa atau Enci Lin menegur kita atas kedatangan tamumu ini. Tapi dia seorang wanita juga seperti kita, Cheng Moi. Bukankah tak melanggar peraturan bila datang tanpa izin Kui Hoa, Cici karena aku tak sempat memberi tahunya? Dan lagi Cheng Hwa datang untuk menghibur, bukan mengganggu. Putri Kami kali ini bicara, tapi ilmu sulapnya sudah kau lihat atau belum, Enci Kiyok? Belum. Bagaimana kalau hanya sulap murahan saja maksudmu? Di istana telih ada tukang sulap jempolan, Enci Kiyok. Dan kau tahu kepandayan Paman Kim yang hebat dengan ilmu sulapnya itu. Apakah Cheng Hwa ini bisa menunjukkan kepandayannya yang lebih jempolan dari Paman Kim tukang sulap kita itu? Putri Kiyok tertegun menoleh pada Cheng Liong Cheng Hwa, betul juga kata adikku Mei Mei ini. Sebenarnya ilmu sulap apa? Saja yang telah kau miliki. Bisakah kau menandirgi sulap Paman Kim? Hektometer, permainan sulap tukang sulap itu hamba belum melihatnya, Tuanku Putri. Mana hamba tahu care perbandingannya? Tapi, kalau betul Paman Kim yang paduka sebut-sebut itu adalah tukang sulap jempolan bisakah dia memberikan nyawa pada benda yang tak bernyawa? Hamba bisa melakukan ini. Kalu tukang sulap itu tak dapat berarti kepandayan hamba lebih hebat dari orang Shi Kim itu. Tiga gadis itu terkejut. Kau tidak membual, Cheng Hwa A'ah, kenapa mesti membual, Chuan Putri? Hamba dapat membuktikannya sekarang kalau Semwi, kalian bertiga, tak percaya. CRNG Liong menjumput batu, meletakkannya hati-hati di telapak tangannya. Lalu memutar-mutar batu ini dan mengerahkan ilmu sihirnya Cheng Liong bertanya, Apa yang kalian lihat, Chuan Putri? Bukankah batu hitam ini telah berobat menjadi seekor burung? Nah, kalian lihat. Burung kecil ini akan terbang dan begitu Cheng Liong selesai mengucapkan kata-katanya. Tiba-tiba batu yang sudah berobah menjadi burung itu mendadak terbang ke udara, melejit dari tangan Cheng Liong. Ah hebat! Luar biasa sekali Putri Ching kali ini berseru, kaget dan kagum bahwa Cheng Liong dapat merobah sebutir batu menjadi seekor burung benda yang bernyawa. Dan sementara tiga Putri itu terbelalak ke heranan tiba-tiba Cheng Liong bersuit dan memanggil burungnya. Miau-miau, kembali. Ambil tusuk konde di rambut Putri Mei. Putri itu terkejut. Ia melihat burung yang dipanggil Miau-miau ini membalik, menukik dan menyambar kepalanya. Lalu begitu mencicip panjang tau-tau hiasan rambutnya kabur di sambar burung ini, yang sudah kembali dan hinggap di tangan Cheng Liong dan berobah kembali wujudnya sebagai batu hitam. Nah, bagaimana, Putri? Bukankah permainan hamba lebih hebat daripada tukang sulap itu Cheng Liong tertawa, mengejutkan tiga orang gadis ini yang terbelalak memandangnya, kagum sekaligus kaget, juga heran. Dan Putri Mei yang berseru tertahan tiba-tiba memuji dengan suaranya yang merdu. Ih, ilmu sulapmu benar-benar hebat, Cheng Hwa. Tapi mirip sihir daripada sulap. Aha, itu memang kelebihan hamba, Putri. Tapi hamba bisa membuat yang jauh lebih hebat daripada ini. Masa? Seng Putri ingin melihatnya lagi? Tiga orang Putri itu terlanjur tertarik. Mereka mengangguk, bangkit rasa ingin taunya dan gembira memandang Cheng Liong. Dan Cheng Liong yang tertawa memandang tiga orang Putri ini lalu mendemonstrasikan ilmu sulapnya seperti yang dijanjikan. Tentu saja mengibul, mempergunakan Sin Gan Ihun Sonia itu untuk mempengaruhi pikiran lawannya. Dan Pulen Kok serta dua adiknya yang segera berteriak dia terheran-heran oleh ilmu sulap Cheng Liong akhirnya terkekeh dan memekik-mekik kecil. Cheng Liong membuat pertunjukan yang lucu-lucu, merubah bunga menjadi ular, daun menjadi kelinci. Dan ketika Cheng Liong menyulap hiasan rambut Putri Mei menjadi seekor tupai yang menari-nari tiba-tiba saja tiga orang gadis itu mi ledak tawanya dan terpingkal-pingkal. Mereka gelibukan main menganggap tupai itu mahluk sungguhan lupa bahwa itu adalah hiasan rambut yang dicipta Cheng Liong. Dan ketika tupai ini melompat dan tercebur di kolam tiba, tiba saja Putri Mei berteriak dan mengejar binatang itu. Ah, jangan suruh dia melompat di a-insinyur, Cheng Hwa. Tupai itu tak pandai berenang. Cheng Liong tersenyum. Dia melihat Putri Mei mencebur pula di kolam, mengejar binatang ini tapi begitu tupai itu tertangkap dan berubah kembali sebagai hasan rambut mendadak putri ini kecewa dan keluar dengan tubuh basah kuyuk, membanting kakinya. Cheng Hwa, kenapa kau menipu aku? Kau membiarkan aku jadi bahan tertawaan, ya? Cheng Liong terbelalak. Dia melihat gadis ini memandangnya marah. Tapi tubuhnya yang basah kuyuk oleh air kolam mencetak bentuk tubuhnya menjadi luar biasa sekali. Pinggangnya mematri penuh daya pikat, pinggulnya membulat bagai bola. Dan metu yang bersinar-sinar memandangnya marah itu tiba-tiba nampak bagai bintang yang berkedip, kedip kepadanya indah luar biasa. Dan Cheng Elong yang berdetak jantungnya oleh nafsu berakhir tiba-tiba tertawa dan memeluk Putri, ini. Putri, paduka sungguh cantik. Hamba benar-benar kagum, ngok. Putri Mei menjerit. Dia sudah dicium Cheng Liong, yang mendaratkan serangan ia di pipi yang halus kemerahan itu. Dan Putri Mei yang tentu saja kaget dan tak menyangka perbuatan itu tiba-tiba menampar muka Cheng Liong dengan penuh kemarahan. Cheng Hwa, kau kurang ajar padaku? Plak. Cheng Liong terkejut. Dia sudah digampar gadis ini, yang membuat tubuhnya terhuyung mundur dan terbelalak kaget. Tapi menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dengan mencium Seng Putri tiba-tiba Cheng Liong menjatuhkan diri berlutut dan pura-pura menyesal. Putri maafkan hamba. Hamba memang lancang, tapi kenapa paduka memiliki wajah demikian cantik dan tubuh menggeirahkan? Bukankah itu juga kesalahan paduka sendiri yang membuat orang lain gemas? Putri Mei tertegun. Apa katamu, Cheng Hwa? Kau bilang aku bersalah? Ah, maaf. Paduka memang bersalah karena memiliki wajah cantik, Putri. Tapi kalau hamba bersalah karena tak tahan memandang paduka biarlah sekarang hamba akan mengeringkan tubuh paduka. Lihatlah Cheng Liong tiba-tiba meniup, mengerahkan hikangnya menyembur Putri Mei. Dan begitu hawa mulut bertiup dari mulutnya tiba-tiba pakaian Putri itu menjadi kering dan hilang semua bekas-bekas airnya. Tak kedinginan lagi dalam sekejap mata. Nah, bagaimana, Putri? Hamba sudah menebus kesalahan, bukan? Putri Mei terbelalak, kemarahannya lenyap, terganti keheranan. Tapi masih hegi oleh ciuman tadi Putri ini masih cemberut dengan muka merah. Cheng Hwa, kau seperti laki-laki saja. Kenapa kau mencium diriku? Maaf, hamba terpesona oleh kecantikan paduka, Cuan Putri. Apakah hamba masih harus dihukum? Baiklah, hamba akan mencium kaki paduka kalau begitu, dan Cheng Liong yang buru-buru berlutut di depan gadis ini lalu mencium kakinya tapi sekaligus menotok jalan darah di atas pergelangan dengan kerum memenceknya perlahan. Jalan darah pikiat hu yang akan membuat orang kegerahan dan ingin mandi. Dan begitu bangkit berdiri dengan sikap menunggu Cheng Liong pun tertawa dan menjura di depan dua gadis lain. Ji, Wies Yochia, maaf kalau hamba bersikap lancang. Apakah Jiwi masih ingin melihat permainan sulap hamba? Hektometer, Putri Ching mengerutkan alis. Aku senang pada permainan sulapmu, Cheng Hwa. Tapi kenapa kau suka mencium wanita? Apakah kau banci? Cheng Liong tertawa. Hamba bukan banci, Cuan Putri. Tapi hamba dapat membuat taliok ini banci kalau paduka menghendaki. Aliok dayarak yang mengiringi Putri Kiok terkejut. Dia tentu saja menjerit kecil, ketakutan. Tapi isyarat metu Cheng Liong yang menghendaki dia pergi dari tempat itu sudah disambut pengertian dayang muda ini. Maka terkekeh dan pura-pura ngeri dayang ini langsung memutar tubuh dan melarikan diri. Cheng Hwa, jangan kau membuat aku sebagai kelinci percobaan. Cheng Liong tertawa lebar. Dia melihat dayang itu mengerti maksudnya, yang tentu saja membuat dia agirang. Tapi pura-pura mengejar dia berteriak pada dayang itu, Hei, tunggu dulu, Aliok. Jangan kau tinggal aku bersama junjunganmu dan Cheng Liong yang sengaja menyerimpet sebuah akar di atas tanah tiba-tiba terguling dan roboh di atas kaki Putri Ching. Dan saat itulah dipergunakan Cheng Liong. Karena begitu pura-pura mengadu dan terjerembap di kaki Putri ini secepat kilat Cheng Liong memencek jalan darah pikiat hu di atas pergelangan kaki Putri Ching itu sementara jari yang lain menyambar kerikil untuk diambitkan pula ke jalan darah yang sama di kaki Putri Kiok. Aduh! Cheng Liong berhasil. Dia mendengar dua gadis itu menjerit. Tanda mereka disengat totokan jarinya, yang sedikit menimbulkan rasa sakit bagai digigit semut. Dan Cheng Liong yang sudah bangkit berdiri dengan mulut pura, pura meringis itu lalu mengebut-ngebutkan pakaiannya dan pura-pura ketakutan. Jiwi Shochia, maafkan hamba. Hamba keserimpet, tak sengaja. Putri Kiok dan adiknya tertegun. Mereka tahu bahwa Cheng Liong betul-betul keserimpet, tapi Putri Kiok yang mendapat totokan di atas pergelangan kakinya tiba-tiba mengerutkan alis dan sedikit curiga tapi, ketika merasa tubuhnya tak apa. Apa dan kerikil yang mengenai jalan darah pikiat hunya rupanya kebetulan saja segera Putri ini hilang kecurigaannya dan tersenyum kecil, menegur, Cheng Hwa, kau rupanya banyak ilmu. Tapi sulap apa lagi yang dapat kau berikan kepada kami? Masih adakah yang lebih hebat? Tentu saja. Hamba dapat mengabulkan apa saja yang paduka minta, Tuanku Putri. Asal tidak rembulan dan matahari yang TDA di langit sana. Hei hei, siapa minta begitu? Tapi kau bisa memberikan pada kami barang sungguhan, Cheng Hwa? Misalnya burung yang ada di atas pohon itu atau memanggil kura-kura? Ah, tentu saja bisa, Tuanku Putri. Itu pekerjaan mudah bagi hamba Cheng Leong membual, menyanggup tanpa pikir panjang lagi. Dan begitu dia melihat seekor burung berwarna indah menyanyi merdu di atas pohon yang ditunjuk Putri Ching tiba, tiba Cheng Leong menjejakan kakinya terbang ke atas. Cik burung itu tercekik, sudah tertangkap Cheng Leong. Dan Cheng Leong yang meluncur turun tiba-tiba tertawa dan kembali tegak di hadapan Putri Ching sambil menyerahkan tangkapannya. Bagaimana, Cuan Putri? Bukankah hamba bisa memberi barang sungguhan? Putri Ching kagum. Tapi Putri Kyok yang kaget melihat ginkang pemuda ini tiba-tiba membelalakan matanya dan berseru heran, Ah, kau memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, Cheng Hwa. Siapa gurumu? Cheng Leong terkejut. Dia lupa dengan mendemonstrasikan kepandainya itu, Sadar bahwa di antara tiga orang putri cantik ini justru Hang Kiyok Bi, lah yang mengerti ilmu silat, meskipun sedikit-sedikit teperti pengakuannya tadi. Tapi Cheng Leong yang terlanjur dan tertawa kecil dapat menenangkan hatinya dan buru, buru membungkukan tubuh. Putri, ginkang yang hamba tunjukkan tadi bukanlah kepandaian istimewa, biasa-biasa saja. Bukankah paduka yang justru memiliki kepanduian bu, silat, yang tentu jauh di atas hamba? Ah, tidak. Kau rupanya terlampau merendah, Cheng Hwa. Ginkangmu itu kulihat setingkat dengan kepandaian yang dimiliki Kui Hoa, Cici atau Kui Lin Cici. Cheng Leong tersentak. Untuk ketiga kalinya dia mendengar nama dua orang gadis itu kembali disebut. Dan belum dia menjawab tahu-tahu Putri Ka Iok telah mi lompat maju dengan muka berseri-seri Cheng Hwa. Hayo tunjukkan sekarang ilmu silatmu itu. Kami ingin menonton selain ilmu sulapmu. Cheng Leong tertegun. Tapi hamba tidak bisa apa-apa, Putri. Yang hamba miliki hanyalah kepandaian sulap serta sedikit ilmu meringankan tubuh itu. Bohong. Kalau begitu coba ku uji kau, Cheng Hwa. Aku jadi gatal hatiku setelah melihat kepandaian Ginkangmu tadi. Awas, i. Cheng Leong tahu-tahu sudah diserang. Dia melihat Putri Kiok menggerakkan lengan, menampar kepala dan dadanya. Tapi segan menangkis serangan ini Cheng Leong melompat mundur. Bukan karena takut tapi khawatir lengan lawan lecat, apalagi patah. Dan Putri Kiok yang gemas tiba-tiba membentak, Cheng Hwa, hayo jangan mundur saja kau. Tangkis dan tunjukkan kepandaian silatmu itu. Cheng Leong menyeringai hamba tak punya kepandaian apa-apa, Putri. Hamba bisa mengelah karena hanya ilmu meringankan tubuh itulah yang hamba kuasai. Hamba tukang sulap, bukan tukang berkelahi. Cheng Putri marah. Dia membentak dan melengking lagi, mengejar Cheng Leong yang selalu melompat ke sana-sini menghindarkan serangannya dan ketika lawan mempergencar serangan dan pukulan gadis itu nulai bertubi-tubi bagai. Hujan dan angin ribut terpaksa Cheng Leong menambah ginkangnya berkelebatan cepat. Dia tetap tak mau menangkis. Takut lengan tawan terkilir atau patah. Karena sesungguhnya ilmu silat yang dia pelajari adalah ilmu silat keras, ilmu silat kaum hektu yang ganas dan tak kenal ampun. Sekali menangkis tentu membuat lawan dalam bahaya. Apalagi ilmu silatnya Tok Hyat Jiu itu. Pukulan darah beracun. Maka Cheng Leong yang berlompatan ke sana kemari dikejar pukulan lawannya itu akhirnya tersenyum ketika melihat Putri Kiyok kelelahan, gemas memaki-maki dirinya. Kenapa kau tak membalas, Cheng Hawea? Kenapa kau melompat-lompat saja bagai pengecut? Ah hamba memangnya tak pandai silat. Putri hamba hanya belajar ginkang dan ilmu sulap itu. Jadi Kiyo tak dapat membalas tidak. Dan Putri Kiyok yang menghentikan serangannya dan mengusap peluh akhirnya membanting kaki. Cheng Hawea aku tak percaya. Rupanya kau sengaja merendah. Tidak, hamba betul-betul bicara apa adanya, Tuanku Putri. Tapi kalau Paduka tak percaya boleh hamba buktikan nantil. Kenapa tidak sekarang? Karena hamba capai. Hamba merasa gerah. Tidakkah Paduka merasa gerah, Tuanku Putri? Putri Kiyok terkejut. Dia baru melihat bahwa dua adiknya yang lain sudah melepas baju, tinggal pakaian dalam saja yang tipis menerawang. Hal yang aneh karena tempat itu sejuk. Tapi begitu Cheng Leong bicara tentang gerah tiba-tiba saja ia sadar bahwa ia pun kepanasan, merasa gerah seperti apa yang dikatakan Cheng Leong. Maka terkejut dan heran mengapa tubuhnya tiba-tiba panas mendadak Putri ini. Membuka kancing baju nfa. Ya, aku juga merasa gerah. Cheng Hwa. Tapi mungkin dari gerakan getakan ketika tadi aku menyerangmu. Tapi kenapa dua adikku itu kegerahan pula? Maka, memanding dua adiknya ini putri itu bertanya, Ching Moi, kenapa kalian melepas baju? Bukankah kalian tak mengeluarkan tenaga? Kenapa berkeringat? Dua gadis itu juga heran. Aku tak mengerti, Nci. Tapi hawa panas ini benar-henar membuat kami tak tahan. Rasanya ingin mandi. Nah, Cheng Leong menyambung. Kalau begitu sama dengan hamba, Ching Shio Chia. Hamba juga ingin mandi setelah kepanasan begini. Bagaimana kalau paduka hamba turut di dalam air agar kegerahan itu lenyap kembali? Lihat, air demikian jernih, Shio Chia. Dan kalian bertiga akan segar kembali kalau mandi di sini. Apalagi kalau hamba mainkan sulap di dalam air pula, menciptakan kata yang bisa bicara. Ah Putri Ching berseri. Kau benar-benar bisa menciptakan kata yang bisa bicara, Cheng Hwa. Kau tidak bohong? Ah, untuk apa hamba bohong? Chuan Putri Cheng Leong tertawa. Bukankah hamba bisa menciptakan benda yang bernyawa? Dan kalau itu bisa hamba lakukan tenitu menciptakan kata yang bisa bicara juga dapat hamba kerjakan. Lihatlah, Cheng Leong tiba-tiba melempar sehelai daun, memperkuat sihirnya untuk mempengaruhi pikiran tiga orang gadis ini. Dan begitu daun itu meluncur di atas air tiba-tiba seekor katak telah hinggap di atas daun ini. Kuek-kuek ngekata itu berbunyi. Apa yang harus hamba lakukan, Chuan Putri? Cheng Putri terbelalak. Ia terkejut melihat kata Jeang benar-benar bisa bicara, persis manusia. Dan sementara ia kaget tak menjawab pertanyaan ini maka kata itu pun tiba-tiba menunggingkan pantatnya memberi hormat. Lucu sekali. Chuan Putri, apa yang harus hamba lakukan? Bukankah paduka memanggil hamba? Putri Cheng tiba-tiba terkekeh. Sekarang ia sadar dan gelih bukan main, melihat kata itu lucu dan jenaka. Apalagi ketika pantatnya menungging-nungging persis tawon yang membuang air besar. Maka terkekeh dan terbelalak memandang kata ini tiba-tiba Putri Ching mencebur di kolam dan berseru nyaring. Aku mau kau main-main denganku, kata jenaka. Hayo jangan lari kalau ku tangkap, biur. Seng Pu, Eii sudah mencebur. Ia mengejar dan menangkut kata itu. Tapi Seng kata yang lejit ke kiri tiba-tiba tertawa dan bergerak lucu. Putri, hamba jangan ditangkap. Mati hamba nanti. Putri Ching semakin terkekeh. Ia menjadi penasaran dan menubruk kembali, tapi ketika untuk kesekian kalinya pula kata Kvian jenaka itu melompat dan menghindarkan diri. Maka putri itu beterika dan mengejar gemas. Seng kata diburu, tapi kata yang melompat. Lompat ini selalu menghindar. Dan putri Ching yang mendapat permainan menarik dengan kejar-mengejar ini akhir falupa segala dan terkekeh-kekeh di dalam kolam. Cheng Leong tersenyum, memandang putri Mei. Bagaimana, cuan putri? Paduka juga ingin main-main seperti Ching Siur Chia? Putri Mei tentu saja mengangguk. Dia jadi iri dan gembira melihat seekor katak yang lucu dapat bicara, bermain-main dengan encinya. Maka begitu Cheng Leong menawari permainan serupa dia pun mengangguk dan tertawa girang. Boleh, aku juga ingin seekor katak seperti itu, Cheng Hwa. Biarkan aku main-main seperti Enci Ching. Cheng Leong mengangguk. Dia sudah menyulap pula seekor katak seperti yang pertama, dan begitu katak kedua muncul menggapai gadis ini segera putri Mei terkekeh dan mencebur di kolam dua gadis itu sekarang bermain-main dengan kata ciptaan Cheng Leong, gembira dan terkekeh-kekeh. Dan Cheng Leong yang memandang putri Kiok yang tampaknya bengong memandang semuanya itu tiba-tiba tertawa dan menegur. Putri, paduka ingin permainan serupa? Kalau suka akan hamba ciptakan seekor katak istimewa untuk paduka. Hamba sendiri yang akan menjadi katak. Putri Kiok terkejut ia sudah masuk dalam pengaruh sihir Cheng Leong maka ketika Cheng Leong bicara seperti itu ia pun terbelalak tapi sedikit ngeri. Entah kenapa, melihat semuanya itu tiba-tiba hatinya berderbar, tidak enak. Tapi melihat permainan itu memang lucu sekali dan dia juga tertarik maka Kiok bi-mengangguk tanpa sadar. Dan Cheng Leong tahu, tahu telah memegang lengannya. Putri, paduka ingin mandi, bukan? Nah, lepas pakaian paduka itu. Mari kita bermain-main di kolam. Putri Kiok tersentak. Ia melihat Cheng Leong telah melepas baju luarnya, tapi ketika pemuda itu hendak melepas pakaian dalamnya tiba-tiba ia menepiskan tangan Cheng Leong dengan gugup. Tidak, jangan lancang kau, Cheng Hwa. Dua adikku yang lain mandi dengan pakaian dalam saja. Cheng Leong tersenyum. Tapi tak bebas dalam bergerak, putri. Tubuh tak akan segar kalau mandi dengan pakaian melekat. Biarlah gadis ini menggigil, merah mukanya. Tapi ketika Cheng Leong mundur dan melepas cekalannya tiba-tiba ia menjadi tenang dan tertarik ketika Cheng Leong tertawa dan berjongkok dengan kedua lutut ditekuk, meniru sikap katak. Putri, hamba akan memulai permainan ini. Hamba akan menjadi katak, hup. Seng putri terbeslalak. Dia melihat Cheng Leong tiba-tiba lenyap, berubah wujudnya menjadi katak tulen. Dan ketika dia berseru kaget oleh kejadian ini tiba-tiba Cheng Leong mencebur di kolam dan terkekeh memanggilnya. Kiok, Sio Chia, kemarilah. Kita berempat main-main di S ini. Putri Kiok tertegun. Dia sudah dipengaruhi Cheng Leong luar dalam, masuk dalam pengaruh sihir pemuda itu. Maka begitu Cheng Leong memanggilnya dan merubah diri menjadi katak tiba-tiba putri ini tertawa dan lenyap perasa takutnya. Cheng Hwa, kau benar-benar manusia luar biasa. Kalau tidak ku buktikan sendiri tentu kejadian ini tak akan ku percaya. Cheng Leong girang dan melihat putri Kiok sudah masuk ke dalam air, mencebur mengejarnya. Dan ingin memusatkan permainan pada dirinya sendiri tiba-tiba Cheng Leong menarik lenyap dua katak tiruan yang bermain-main dengan putri Ching dan putri Mi'i. Tentu saja kakak beradik itu kecewa. Tapi ketika Cheng Leong memanggil mereka dan menarik perhatiannya agar bermain dengannya dua gadis itu pun terkejut dan membelalakan matanya. Ih, siapa kau? Cheng Leong tertawa. Hamba Cheng Hwa, Jiwi Shochia. Hamba merubah wujud hamba sebagai katak tunggal di sini. Hayo kita main-main dan coba Jiwi menangkap hamba kalau bisa. Dua gadis itu tertawa. Mereka kembali gembira setelah Cheng Leong memperkenalkan diri. Tapi ketika mereka mencoba menangkap pemuda ini ternyata Cheng Leong melejit ke sana-sini. Apalagi ketika Cheng Leong terkekeh-kekeh mempermainkan mereka. Hei hei, hamba tak dapat kalian tangkap, Shochia. Kecuali kalau paduka memenuhi permintaan hamba. Ah, apa permintaanmu, Cheng Hwa? Kalian semua mandi tanpa busana. Melepas pakaian dalam itu agar bebas bergerak menangkap hamba. Ih, kau kurang ajar, Cheng Hwa. Kau cabul, kau tak tahu malu. He he, kita sama-sama wanita, cuan puteri. Kenapa cabul dan tak tahu malu? Tapi tiga gadis itu masih likat. Mereka terus mengejar kata yang kurang ajar ini, memaki Cheng Leong dengan genas, gemas marah. Dan ketika Cheng Leong mulai menggoda mereka dengan hinggap di kepala dan dada dengan sikap nakal tiba, tiba puteri Cheng Yang Hei Gi namun gembira tiba-tiba melepas pakaian dalamnya. Cheng Hwa, aku memenuhi permintaanmu. Hayo jangan lari kau. Cheng Leong terbelalak. Dia tentu saja tersirap, melihat gadis itu benar, benar telanjang. Dan semenara dia terbelalak tiba. Tiba puteri Mei dan Kiok Bi yang merasa di pelopori mendadak juga melepas pakaian mereka dan berseru padanya. Cheng Hwa, sekarang kesini kau. Aku memenuhi permintaanmu. Dan Cheng Leong yang tentu saja berdetak jantungnya tiba-tiba terkekeh. Dia melihat tiga gadis cantik itu sudah menubruknya berbareng, masing-masing tanpa benang sehelai pun juga. Dan begitu dirinya ditangkap tiba-tiba Cheng Leong yang sudah bergolak darah mudanya ini menyambut dan melepas pengaruh sihirnya. Kembali sebagai seorang pemuda, menyambar dan memeluk mereka dengan penuh nafsu dan bertubi, tubi memberikan ciuman. Kiok Moi, Ching Moi, kalian benar, benar cantik. Kiok Bi dan adiknya terkejut. Mereka melihat Cheng Hwa sebagai katak lenyap, terganti seorang pemuda tampan yang terkekeh-kekeh menciumi mereka, memeluk dan menggerayangi tubuh mereka dengan penuh nafsu. Dan Kiok Bi serta adiknya yang tentu saja kaget bukan main oleh kejadian ini tiba-tiba memekik dan merontah, melepaskan diri keluar dari kolam. Tapi melihat mereka telanjang bulat tanpa sehelai pun benang tiba-tiba ketiganya memekik dan menjerit malu. Pemuda lancang, siapakah EU? Cheng Leong Mi lompat keluar. Aku Cheng Leong, adik manis. Sengaja datang ke sini untuk menghibur kalian Cheng Leong tertawa, memandang penuh nafsu tiga tubuh yang montok menggairahkan itu. Dan karena Kiok Bi yang paling dekat dengannya maka Cheng Leong sudah menyambar gadis ini dan langsung mendekapnya sambil terkekeh-kekeh. Tapi Kiok Bi tentu saja merontah. Ia menjerit dan memukul, membentak dan memaki kalang kabut. Malu tapi juga marah. Dan Cheng Leong yang sengaja menggodai gadis-gadis Chan ini lalu melepaskannya untuk kemudian menyambar Ching Shochia. Dan ketika gadis itu juga merontah dan memaki-makinya Cheng Leong sudah tertawa dan mecubruk Mei Shochia. Begitulah, ganti-berganti Cheng Leong melompat ke sana sini mempermainkan tiga orang lawannya ini. Dan ketika Kiok Bi kembali ditangkap untuk akhirnya diciumi dan Cheng Leong sendiri sudah siap melepas pakaiannya maka pada saat itulah terdengar dua bentakan nyaring disusul berkelebatnya dua bayangan darah jelita. Manusia iblis, apa yang kau lakukan di es ini? Plak des. Cheng Leong terpelanting. Dia tahu-tahu mendapat tamparan dan tendangan pada kepala dan punggungnya. Dua serangan yang membuat dia mengadu dan terguling-guling. Dan ketika dia melompat bangun tahu-tahu di tempat ita berdiri dua gadis cantik yang berapi-api memandangnya. Dua darah jelita yang bermuka kembar. Ah, siapa kau Cheng Leong terkejut. Tapi dua gadis ini melompat maju. Seorang di antaranya yang di sebelah kiri dan mengenakan pakaian hijau membanting kaki, matanya penuh kemarahan memandang Cheng Leong. Dan membentak dengan mata menyala gadis ini bertanya, Jahana muda, kau siapa dan mengapa mengganggu wanita? Siapa yang menyuruhmu kemari? Cheng Leong tergetar. Dia melihat dua gadis ini cantik sekali, juga gagah. Tapi menyeringai sambil melirik Kyok Bibi dan adik-adiknya yang kini sudah berpakaian kembali Cheng Leong tertawa. Aku tak mau merjawab peit tanyaanmu kalau kalian belum menjawab pertanyaanku, Nona. Tapi kalau kalian bilang aku mengganggu di tempat ini maka itu salah. Gadis baju hijau mendelik. Kau ingin mampus? Haha, mampus itu tak ku kenal, Nona. Tapi kalau kalian tak menjawab pertanyaanku maka pertanyaan kalian juga tak akan ku jawab. Baik, aku kuihoa. Sekarang siapa kau? Cheng Leong terkejut. Dia baru tahu bahwa gadis inilah yang disebut-sebut sebagai Putri Oke Chiang Kun. Tapi sengaja menggoda dan tertarik melihat gadis jelita ini Cheng Leong tiba-tiba tertawa dan menuding gadis satunya. Kalau begitu, siapa yang di sebelahmu itu? Kalian harus menjawab lengkap kalau ingin mengetahui diriku secara lengkap pula. Gadis nomor dua membanting kakinya. Aku kuilin setan keparat. Dan jangan main-main kau dengan kami berdua. Aha, kalau begitu kalian kakak beradik? Wah, pantas. Yang satu cantik yang lain jelita. Haha, bagaimana kalau kita berkenalan baik-baik, non-amanis? Aku orang si Cheng, namaku naga, Leong. Jadi naga Cheng. Dua gadis itu terbelalak. Kuilin yang berbaju biru mengerutkan kening, tapi membentak marah dia sudah. Menggerakkan lengannya, menampar Cheng Leong. Enci, rupanya orang ini tidak waras. Biar kurobohkan dia. Tapi Cheng Leong menangkis. Dia tentu saja tak mau menerima serangan itu. Karena tamparan yang tadi dia terima sudah cukup membuatnya puyeng dan terkejut oleh kuatnya Sinkang lawan. Maka begitu kuilin menyerangnya dengan jari, jari terbuka. Dia pun menggerakkan lengan menangkis dengan jari-jari terbuka pula. Plak dan Cheng Leong terkejut. Dia tergetar, terdorong mundur. Dan kaget melihat lawan membuatnya terhuyung tiba-tiba Cheng Leong terkesiap dan terbelalak. Wah, Sinkang mohebat, Nona. Tapi jangan sombong. Aku belum mengeluarkan semua tenagaku. Kuilin mengeluarkan suara dari hidung. Dia percaya kalau Cheng Leong belum mengeluarkan tenaga sepenuh bagian. Karena ketika merangkis tadi Cheng Leong memang ugal-ugalan memandang rendah. Tapi melihat lawan terhufung dan kaget oleh tamparan Sinkangnya tiba-tiba ia pun memekik dan membentak tinggi. Orang si Cheng, sekarang robohlah kau. Cheng Leong melihat bayangan berkelebat. Dia melihat gadis itu em nyerangnya kembali, merapatkan jari menusuk dahi, tidak lagi menampar. Tapi Cheng Leong yang tak berani main-main lagi segera mengelak dan melompat ke kiri. Tapi celaka. Kaki gadis itu tiba-tiba bergerak, menendang dari samping, karena tusukan jari tadi rupanya tipuan saja. Maka begitu Cheng Leong mi lompat dan kaki ini mengenai pinggangnya kontan Cheng Leong menjerit dan terlempah roboh. Des. Cheng Leong melompat bangun. Sekarang dia kaget betul-betul, tak mengira bahwa lawannya itu demikian lihai. Dan Cheng Leong yang menggigit bibir dengan muka merah ini tiba-tiba mengerotokkan jarinya dan membentak, Nona, dua kali kau memukulku. Sekarang awas giliranku menyerang, wut, Cheng Leong yang sudah melompat ke depan tahu-tahu. Menghantam dengan telapak tangannya yang berwarna merah. Tok Hiat JM, pukulan darah beracun. Cheng Leong tersenyum mengejek. Dia melihat dua gadis itu hampir berbareng menyebut nama pukulannya. Tapi Kui Lin yang benungkir balik ke depan tiba-tiba menyambut serangan ini dengan telapak kakinya. Des. Dan Cheng Leong tercengang. Dia tergetar, terhuyung setindak. Sementara lawan yang sudah berdiri kembali dengan macu bersinar-sinar tiba-tiba membentaknya, Orang Si Cheng, apa hubunganmu dengan Tok Sim Sian Li murid mendiang Chang Gan Sian Jin? Cheng Leong menyeringai. Dia ibuku. Kalau begitu kau yang datang bersama tiga orang tua di depan itu? Hektometer, untuk apa menyebut-nyebut nama tiga orang tua Iiu, Nona? Aku kesini atas kehendakku sendiri bukan atas suruhan mereka. Kalau begitu kau murid mayat hidup. Benar, dia guruku nomor dua. Karena guruku nomor satu adalah Sini Hou Liouk, naga kepala sakti, Temuba. Kau takut? Kuilin melengking, gemetar mukanya. Siapa takut padamu, bocah si Cheng? Biar gurumu sekalipun aku tak takut menghadapinya. Keparat, dan Kuilin yang tiba-tiba menerjang ke depan tau-tau berkelebat dan menyerang Cheng Leong dengan marah. Cheng Leong bertubi-tubi mendapat serangan. Dipukul ditampar dan ditendang berulang-ulang cepat dan naik turun bagai gelombang samudera yang sedang mengamuk. Dan Cheng Leong yang mendengar angin bersiutan dari semua pukulan yang bertubi, tubi ini tiba-tiba melompat mundur dan tertawa mengejek. Nona, kau benar, benar ingin bermain main denganku siapa ingin bermain main denganmu? Aku ingin merobohkanmu, bahkan membunuhmu dan Kuilin yang mempergencar serangannya sekonyong-konyong memekik dan mengerahkan gingkang. Sekejap kemudian tubuhnya lenyap, menjadi segunduk bayangan biru yang mengelilingi Cheng Leong. Dan Cheng Leong yang tentu saja tak kerenau menerima gebukan lalu membentak dan mengerahkan pula ilmu meringankan tubuhnya, Cui Beng Ginkang RNG, Ginkang Pengejar Roh. Dan begitu dua orang muda ini sama bergebrak dan pukul-memukul maka terjadilah pertandingan seru di pinggir kolam itu. Cheng Leong mainkan cuwi, Beng Ginkang-nya dengan baik, berkelebatan ringan bagai capung menari-nari. Tapi Kuilin yang juga mengerahkan kepandainya dan berkelebatan lincah bagai walet menyambar-nyambar itu ternyata tak kalah bebat dengan Ginkang Pengejar Roh-nya. Maka Cheng Leong yang terkejut oleh kenyataan ini lalu memperhebat serangan dan tangkisannya, membentak dan mainkan tok hiat jiunya dengan lebih hebat dan cepat sambil menambah kekuatan Sinkang-nya binggi membuat kerja ajenga merah roar cemk bagai besi dibakar, mengerikan dan mengeluarkan bawah mis tapi lawan yang tak gentar beradu lengan dengan lengannya yang mengandung darah beracun itu ternyata membuat Cheng Leong kaget. Betapa tidak, pukulan tok hiat jiunya yang biasa ditakuti lawan itu ternyata diterima begitu saja oleh gadis bernama Kuilin ini. Tanpa pelindung, tanpa sarung tangan untuk menyelamatkan diri. Dan Cheng Leong yang setiap beradu lengan tentu merasa tergetar dan ngilu itu jadi terheran-heran ketika melihat lawannya tak terpengaruh oleh hawat racun yang memenuhi permukaan lengannya ini. Kebalkah gadis itu terhadap racun? Atau Sinkang-nya yang lebih bebat dan dirinya? Cheng Leong penasaran. Menurut pandangannya, Sinkang gadis itu tak lebih tinggi dari Sinkang-nya sendiri. Jadi mereka berimbang. Begitu juga dalam hal ilmu meringankan tubuh. Tapi kenapa gadis itu tak terpengaruh oleh hawat beracun tok hiat jiunya? Betulkah kebal seperti yang dia duga? Cheng Leong marah. Sebenarnya dia mengharap gadis itu roboh oleh hawat beracun pukulannya. Karena racun itu sendiri merupakan bahaya tersembunyi bagi lawan di samping pukulan Sinkang-nya. Maka melihat gadis itu rupanya tak terpengaruh sama sekali oleh uap kemerahan di kedua lengannya tiba-tiba Cheng Leong membentak dan mengerahkan Sinkang Ihun Tonia. Nona, sekarang kau lelah. Kau ingin beristirahat. Mundurlah, El. Gadis beramak Wilin itu terkejut. Ia merasa getaran berwibawa mendengung aneh, menguasai dirinya. Tapi balas mementa dan tertawa mengejek ia membanting kaki. Orang si Cheng, tak perlu kau main-main dengan ilmu setanmu itu. Aku tak mampu kau sihir. Cheng Leong terkejut. Dia melihat gadis itu benar-benar tak terpengaruh, bahkan menerjangnya semakin hebat. Dan penasaran bahwa Sinkang Ihun Tonia tak membawa hasil dalam bentakan pertama dia pun mengerahkan kekuatan dan membentak untuk kedua kalinya. Tentu saja lebih hebat daripada yang pertama, Nona, kau sudah lelah. Sekarang mundur dan beristirahatlah. Tapi gadis baju biru itu bahkan memakinya. Ia menendang Cheng Leong dengan kaki kirinya. Dan ketika Cheng Leong merendahkan kepala untuk menghindar Tau-Tau ganti lengan kanan gadis ini menyambar. Orang si Cheng, aku sudah mengenal Sinkang Ihun Tonia. Tak perlu menggertaku di es ini. Wut! Cheng Leong terbelalak. Dia hampir kena tempeleng oleh jari yang menyambar di sisi kepalanya itu. Dan kaget bahwa lawan benar-benar tak mampu disihir karena kekuatan Sinkang mereka berimbang. Tiba-tiba Cheng Leong membentak dan mengerahkan kepandayan yang didapat dari gurunya nomor dua, mayat hidup, ilmu yang mempergunakan dua jari dan disebut coan kuci, jari penusuk tulang. Dan begitu lawan membalik dan menyerangnya kembali. Dengan telapak terbuka mendadak Cheng Leong memapak dan membentak marah. Nona, jangan kak sombong tak lho. Gadis baju biru tiba-tiba berteriak. Telapak tangannya ditusuk dua jari Cheng Leong, yang kini memergunakan coan kuci untuk mengalahkannya. Dan begitu Cheng Leong mempergunakan ilmu barunya ini tiba iiba gadis itu terhuyung dan tampak kesakitan lho. Haha, sekarang kau tahu rasa, Nona Cheng Leong gembira, tertawa bergelak melihat gadis itu pucat memandangnya. Tanda terkejut. Bukti bahwa dengan ilmu ini dia dapat mendesak lawan. Dan gerang bahwa coan kuci-nya membawa hasil tiba-tiba Cheng Leong terkekeh dan menerjang kembali. Nona, sekarang kau menyerahlah. Kuilin menggigit bibir. Ia tadi kesakitan benar oleh dua jari Cheng Leong yang sekeras baja. Jari yang serasa mencoblos bolong telapak tangannya sendiri. Serangan yang membuat dia terbelalak karena Cheng Leong memiliki bermacam-macam ilmu. Maka melihat Cheng Leong kembali menyerangnya dengan jari penusuk tulang itu tiba-tiba gadis ini mengeluh dan menjadi gugup. Ia berlompatan ke sana kemari, terdesak, takut oleh dua jari Cheng Leong yang ampuh itu. Jari Feng, meskipun tidak membuatnya terluka namun cukup membuatnya kesakitan karena rasa nyerinya benar-benar menusuk tulang. Maka melihat Cheng Leong menyerangnya dengan ilmu baru ini tiba-tiba saja gadis itu terdesak hebat. Cheng Leong terbahak. Bagaimana, nona? Kau tahu kelihayanku, bukan? Kui Lin merah mukanya. Ia marah oleh hejekan itu, dan ketika kembali jari Cheng Leong mengenai pundaknya dan ia mengaduh kesakitan tiba-tiba Kui Hoa yang terbelalak memandang pertempuran itu sudah berteriak padanya, Lin Woi, adik Hoa, cabut pedangmu dan lawan dengan senjata. Jangan takut oleh jarinya itu. Kui Lin teringat. Ia tiba-tiba mencabut pedang, sadar bahwa ia menyimpan senjata. Maka ketika Cheng Leong menubruknya kembali dengan dua jari maut itu tiba-tiba gadis ini membentak dan melengking tinggi. Orang si Cheng, aku belum kalah trik. Cheng Leong terkejut. Jarinya tiba-tiba dibabat peding, mental dan tak mengenai sasarannya. Dan sementara ia berseru keras dan melompat mundur melihat lawannya itu mencabut pedang maka Kui Lin juga terbelalak melihat jari Cheng Leong tak putus dibabat pedang. Tanda benar-benar keras melebih baja. Jari yang hebat letapi Kui Lin yang sudah mengisi kesempatan melihat CSNG Leong mundur sudah memekik dan memasuki posisi ini. Menyerang. Orang si Cheng, kau sekarang juga akan melihat kepandaianku. Cheng Leong tertegun. Dia melibat gadis baju biru itu sudah menerjangnya dengan pedang naik turun. Ilmu silat yang membentuk gulungan panjang bagai sinar pelangi. Dan Cheng Leong yang teringat akan sesuatu tiba-tiba berseru tertahan melihat gerakan pedang ini. Jeng Ging Toat Beng Kiam Sud, ilmu pedang seribu pelangi pencabut nyawa. Kui Lin tertawa mengejek. Kau tahu ilmu silatku ini, setan cilik. Cheng Leong ne mendongkol. Dia marah mendengar makian itu yang menyebutnya setan cilik padahal usian sereka tak teraut jauh. Tapi kaget Bi Hoa Kui Lin mengakui ilmu pedangnya ini sebagai Toat Beng Kiam Sud. Tiba-tiba Cheng Leong sadar dan dapat menduga siapa sekarang adanya dua orang gadis kembar itu. Kiranya putri Oke Chiang Kun yang bukan lain adalah Oke Kui Lin itu putera mendiang Wul Semta Chiang Kun Oke Chiat, murid mendiang nenek iblis Mo Itai Hoa, bakal hancurnya sebuah kerajaan. Maka, tahu bahwa Oke Chiang Kun yang dimaksud itu ternyata bukan lain adalah murid mendiang nenek iblis Mo Itai Hoa sebagai pencipta ilmu pedang jengging Toat Beng Kiam Sud itu yang beberapa tahun kemudian juga menjadi murid ketua gelang berdarah, bakal, pendekar kepala batu, yang tewas terbunuh oleh malaikat gurun neraka tiba-tiba saja Cheng Leong mendusin dan sadar siapa kiranya dua orang gadis kembar ini. Dan memang betul. Kui Lin dan Kui Hoa itu adalah putri Oke Kui Lun ini, dua orang darah kembar yang kalau diurut silsilah keperguruannya memang termasuk cucu murid mendiang nenek iblis Mo Itai Hoa, juga cucu murid mendiang ketua gelang berdarah yang masih sute, adik seperguruan, malaikat gurun neraka itu, yang tewas dan mati sampduh bersama Seng Suheng, kakak seperguruan. Di mana kalau diambil silsilah keperguruannya maka dua orang gadis cantik ini adalah juga termasuk murid-murid keponakan pendekar gurun neraka, tokoh yang menjadi ketua atau penghuni tapaisan. Maka, sadar bahwa dua gadis ini adalah murid atau juga cucu murid dari-dari orang tokoh sekaligus antara Mo Itai, Hoa dan Mendiang ketua gelang berdarah maklumlah Cheng Leong akan semuanya ini.